Yang jelas bagaimana, jangan sampai itu semua kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi korban, apalagi diperlakukan tidak adil. Tata Arman kepada BDNN, pendirahan laporan kepada Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tetapi prinsipnya, saya bisa menjawab di sini, saya tidak menyaksikan apa yang tadi disampaikan oleh Tiau. kami setuju bahwa prinsipnya adalah dan saya tahu bahwa Presiden Joko Widodo juga selalu menekankan pembangunan harus bisa dijalankan dengan baik kalau ada progres yang baik tentu kita semua senang karena pada akhirnya jika pembangunan itu bisa sukses maka akan berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat yang ada di lokasi pembangunan maupun di sekitarnya bahkan di seluruh Indonesia jadi aspek ekonomi dan kesejahteraan menjadi kekuatan dari semangat pembangunan OIKN itu sendiri tapi saya juga sering mendapatkan arahan yang jelas bagaimana jangan sampai itu semua kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi korban apalagi di pelakutan tidak adil jadi kita ingin apapun isu termasuk kalau ada ada sengketa, ada masalah pemilikan tanah di lokasi pembangunan OIKN yang belum tuntas, belum selesai selalu ada jalan atau solusinya memang yang paling ideal kita kembali kepada aturan dan undang-undang yang berlaku tapi tidak selalu bisa seperti itu kita harus memahami sejarahnya kemudian juga latar belakang dan berbagai faktor lain termasuk tadi yang beliau sampaikan selalu ada jalan bagaimana mencari win-win solution ada misalnya skema relokasi kemudian penggantian rugi dampak sosial kemasyarakatan dan lain-lain tetapi sekali lagi saya akan pelajari ini lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan OIKN karena ini sudah menjadi domain OIKN yang jelas kalau kementerian ATRBPN itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik tetapi setelah itu kemudian menjadi ranah OIKN tentu saya akan terlebih dahulu bertanya dan berkoordinasi sehingga kita dapat menyimpulkan termasuk juga merekomendasi solusi yang terbaik seperti apa demikian saya Audrey Chandra saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independent terpercaya Terima kasih